Rumah yang tiga kecil itu artinya apa Pak? Lumbung itu artinya bapaknya itu Oh bapaknya Kalau rumah satu ibunya Istilah sini Jadi Lumbung itu bapaknya Jadi orang sini itu Kalau keterjayaan Keterjayaan kepada Tuhan Yang Makhir Saya itu katanya berpasangan Kan ada di Bali, di India, di Toraja, di Papua Satu yang menciptakan Tuhan Itu Di sepat sini Nah kalau di apa Di dalam Belajaran umum Kan kita di Hindu itu Trimurti yang paling Sakti Nah itu di istilah kan itu Kalau tidak lengkap itu Kalau bikin lumus itu harus ada tiga Itu satu Kalau rumah itu ya Satu Kalau yang mampu ya Terlalu banyak Iya kalau apa Istilahnya keluarga-keluarga mampus ini Ya pokoknya si siapa yang berhasil harus bikin Sebagai kesuksesan dalam kesatu keluarga itu Untuk Untuk Terima kasih Iya Terima kasih Terima kasih Iya Kalau bikin rumah itu sama dengan Besar bayang setiap saat Kalau sudah punya rumah begini Nah itulah Istirahnya Istilahnya Berarti keluarga ini ada Berada Dari Tuhan Lewat leluhur Makanya dibikin Supaya leluhurnya tahu Oh Saya punya rumah itu sudah Jadi Makanya orang itu selalu bersembahyat Dari leluhur Istilah ini Berapa tingkat yang paling di Kalau rumah anda Ya begini Tiga 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 Ketinggiannya Hanya satu kan Hanya ini dimodernkan Jadi Dibikinkan rumah batu di bawah Baru dikasihnya ini Istilahnya dulu ini Kalau yang asli ini Kayu semua Tapi karena dimodern Akhirnya ya batu Isilah itu kan Kalau Orang bersudara Sepuluh Ya siapa yang mampu duluan Bikin ini Di Luar rumah Tempat leluhur Ya Kalau Apa namanya Kalau sudah Meningkat semua ya Bikinnya cabang-cabang Mungkin lagi Iya Jadi Kalau sudah dibikin begini Berarti yang Induk Tempat leluhur Pertama itu Kan Itu dicawang-dicawang Oh rumah hinduk gitu Jadi rumah hinduk Iya Misalkan anaknya sepuluh Bikin lagi Iya Tetapi tetap kesini Iya Itu dia Yang dibilang Orang meninggal yang di Ditaruh di Di batu Oh itu Itu Kalau orang yang meninggal dulu Itu kan Ditaruh di batu Ya Kan dulu itu Apa namanya Istilahnya Rumah itu Masih Agak Apa namanya Ya Belum meningkat Ya Dulu itu Memang Ini orang-orang yang Ditaruh di batu itu Ditaruh semua Tapi Istilahnya Kalau upacaranya Besar Dilihat dari Ekonominya Orang itu Apa dia banyak Yang mampu Apakah dia banyak Keluarga yang Dukung Akhirnya Dia Diupacarai Besar-besar Makanya Kalau Apa namanya Sudah Upacara besar itu Mayatnya itu Dikurukir Ya Harus bikin rumah begini Ditaruh di rumah Iya Kalau sudah dikubur Harus bikin Tidak boleh tidak Itu Karena itu Hukum malam Wajib Wajib Bikin juga Lumbung begitu Ditaruh di Lumbung Mayatnya itu Wah tidak Bukan mayatnya Bukan mayatnya Bukan mayatnya Iya Bukan Simbolis juga Simbolisnya 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 Yang di gua Gua Yang di tebing itu Iya Kan itu Apa namanya Kan dulu dulu itu Orang-orang yang dikasih masuk Situ kan ada juga Kinetuannya Kalau ada Orang diukir merah-merah itu Ya Biar itu masuknya Biar juga Apa namanya Tidak mampu Upacara besar Kalau keluarganya Bisa juga masuk Oh gitu Iya Kalau gitu Nanya Biarlah Tidak bisa Bikin acara besar Biarlah Masuk juga Tidak boleh Tidak boleh Sama dengan Bali Pak ya Kalau Bali kan Apa Kawitan 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 Oh berarti sama Belum di oras Belum ada di Kawitan Iya Masih di rumah Iya Itu tadi loh Pak Maksudnya kan Kalau disini Mungkin Pak ya Ya Kalau disini kan masih di Tebing itu Kemudian setelah Ditebung kan ada Upacara lagi Baru ditaruh di rumah kan gitu ya Tidak boleh gitu Kalau Sudah dikasih masuk Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Ditaruh di rumah Lihat tadi Simbolisnya tadi Iya Bukan Bukan mayatnya kan Bukan mayatnya kan Masih itu dalam arti Diupacarai lagi Simbolisnya Di rumah Enggak gitu Oh kalau Ada upacaranya lagi Ya di rumah itu Kalau Tapi mayatnya Tidak boleh dikasih Iya Berarti sama dengan Truyan Sama itu Sama kan di Bali yang Truyan itu Iya Sama juga di Tengganan itu Truyan Itu sama Kalau yang di Bali sekarang kan Di Aben langsung Setelah itu kan ada Upacara lagi Baru dilingihkan Atau diketikan Kapitan Kalau disini dia itu Kan Kalau di Bali itu Kalau di Aben kan bisa dibawa Di rumah lagi Enggak Ya abunya itu Enggak Abunya itu kan Dilarung di Samudera Iya Di laut Maksud saya kalau pulang di Aben kan Abunya itu di rumah lagi Baru dibawa ke Tenggak Oh Langsung dianyut Dianyut iya Dianyut ke sungai Atau di laut Baru dibawa ke pulang Dan kan acara lagi Untuk Untuk Mengambil jiwanya itu Iya Biar meningkat lebih tinggi Iya 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 Nah Makanya ada Jalurnya itu lewat Kauta Lalu Oh Sama juga disini Iya Nanti kembali ke Lelukuh Iya kembali ke Lelukuh Berarti sama Didewakan lah Iya Sama Lalu sudah di Dondinginkan Udah Dewa Pitra Iya Dewa Pitra Merinting aku pak Kan sama Sama Apa Dukan kawuan Maksud kan sama dengan Sama Kan kita sama Iya Tata caranya Tata caranya Sama Iya sama tapi Isensinya sama Cuma beda cara Iya cara-caranya itu Kan kalau di Bali itu Kalau saya lihat Kan janur kuning itu Biar orang mati dipakai Kalau disini gak boleh Pake jantung kuning Jantung kuning yang mana pak Di Bali Pak Bira Kalau Untuk mengambil Abunya itu Dibakar Iya Abunya itu Dikumpulin Di Baya Cuma namanya Untuk masak-masak Wali Iya Ini Kuskusan Kuskusan Bambu itu yang Parang-langa itu Ditaruh dulu sana Baru diangkat ke Anunya pakai Anunya pakai Itu udah di bilang tadi Iya Pake janur Janur yang diulat itu Yang diulat itu Kalau disini Kalau berhubungan dengan Pitrayatnya itu Enggak boleh pakai Anu Janur kuning Ini Pake apa pak Kalau disini Kalau disini ya Ada daun aren Oh daun aren Iyan 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 Aren Iyan Iyan Buak 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 Beda Beda Nama Tapi Pohonnya sama Astunggara Berarti Hindu Namanya Ini Hindu apa pak Tauraja Hindu Alukta Hindu Alukta Ya Astunggara Kalau saya Hindu Jawa pak Oh Pak Jawa 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 Badawi Tengger Bromo Jawa Oh Tengger ya Tengger Yang masih Lestari Sang Lestari kan Tengger Bromo Tapi saya di luar Tengger Bromo Jawa tapi di luar Tengger Bromo Tapi biasa pulang kampung Iya Nah ini Saya Bikin peradaban baru Karena gak ada menjadi ada Oh iya Jadi menguri-nguri kembali apa Melestarikan kembali Iya Kalau saya loh ya Keluarga saya Iya Baru mau bikin meraja namanya kalau di Bali Nah Tapi kalau di Jawa gini pak Di luar Tengger loh ya Kita mengadakan Satu hari Empat puluh hari Seratus hari Sampai Namanya seribu hari Baru namanya ada upacara namanya entas-entas Setelah entas-entas itu sama Setelah dengan ngaben Sampai di larung juga Itu Terus kemudian Dilinggihkan lah bahasanya Ditaruh disitu Ditempatkan disitu Dicucikan Jadi sama Sebenarnya kan sama Tata caranya 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 Kita kan Inan ke Jawa masuk Candi Masuk sini Inan Pemalaran Sama Sama Masuk di Bali Pura Pura Nanti saya posting untuk ke Youtube saya juga ke vlog Biar umat Nusantara tahu bahwa di Toraja ada suku Maaf ya Ada suku Alukta yang masih mempertahankan adat istiadat pemujaan terhadap leluhur Ya Kan sama Indu Alukta Indu Alukta Kalau Alukta itu artinya Agama Bisa juga Istilahnya Kebenaran kita Tapi Yang paling pokok Dibilang Agama leluhur kita Ya Artinya Tidak boleh lepas sebenarnya itu Ya Harus Dimanapun kita harus ikut Astungkara Pak Ya Seperti Bapak sini datang kan Menjirikan bahwa Oh ini datang dari Jawa Jawa Pakai Sempah Caranya begini Ya Sempahnya begitu gitu Kita Hindu Kalau ke Jawa Harus bikin juga begitu Yang mirip di sini Supaya Oh Bapak identitas kita ya Hindu itu Kan Sejak kecil Sampai umur 70 tahun 80 tahun Nanti Tiga hari Makanya itu Waru-waru yang Mengimbang Tidak Tembus Upacaranya Om Sya Sastu Selam Rayu Umat Seluruh Nusantara Astungkara Menjirikan 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 Ini adalah Mandu Jadi Rumah ini sudah disuci Jadi Banyak Man Berapa Macam Ada pacaran segitu Sudah 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 Jadi Seperti Kita mengadakan Upacara penyicihan leluhur Pak Nanti Berapa kali Bisa diketahui Dari Bambunya Itu Ada 6 Berarti 6 N Zac di Laspas ini ya begitu ancaranya sudah sekian langsung di kayunya itu kan sudah tidak bisa dipakai jadi tempatnya tidak boleh dikasih pindah yang pertama dibikin rumah kawitan itu harus ini terus harus terus tidak boleh dikasih biar batunya upacaran namanya upacara itu tadi apa pak namanya upacaranya untuk menciptakan leluhur kalau di Jawa kan tas-antas kalau di Bali ngaben kalau di Alukta kalau di sini iya namanya saja mantak ada mantak ada mantak ada artinya artinya kita upacari leluhur supaya suci mantak ada itu dalam menciptakan leluhur supaya dikasih keselamatan yang tadi yang di depan itu kan ada tiga pak apa bentuknya seperti sini yang ibu ini kan yang ini yang yang ruangan ini ibu yang tiga itu bapak jadi purusa dan peradana lingga yoni ya kan sama kan pak ya terus di dalamnya apa seperti ini apa untuk tidur di situ ya yang tiga itu lumbung lumbung khusus padi untuk penyimpan padi tiga itu bukan kosong seperti kamar ini seperti ini padi yang meninggalkan atau meninggalkan keleluhuran itu apa ada pak kasus ada 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 acaranya harus minta izin ke leluhur saya mau ke aliran ini oh gitu iya harus itu tapi kalau masuk lagi tidak ada acaranya harus ada acaranya itu jadi kayak acara Hindu tapi kalau sudah gitu gak bisa kembali konsekuensinya pak konsekuensinya atau yang bapak ketahui mereka yang meninggalkan acaranya leluhur itu gimana pak iya kalau saya lihat tidak seperti masih di leluhurnya agama leluhurnya kayak ada peningkatan tapi tidak kayaknya hidupannya juga berubah contohnya iya umurnya pendek oh begitu iya kalau meninggalkan agama leluhur tapi karena kira-kira orang meninggalkan leluhur itu kira-kira biasa desakan biasa dari keluarga karena dia sudah meyakini bahwa pindah agama itu seandainya jalan mudah dipotong tapi kita itu walaupun orang itu pindah agama apakah dia kayak Kristen tetap ke Muslim tetap dia percaya bahwa leluhur saya itu di Torah saya itu beragama Hindu apapun acaranya pasti selalu ingat makanya kebanyakan sekarang itu kita itu pusing melihat mau jadikan agamanya modern mau dimodernya tapi pinjam acara dari agama Hindu contohnya sarana-pacaranya seperti bakar balu banyak bakar ayam banyak kan kalau kita lihat di kitab sucinya kan tidak ada di dalam tapi kita kan Hindu kan ada seperti di Jawa ada malam hari 40-50 sampai sering acara kita itu jadi orang itu sekarang itu yang pindah agama itu dibalik-balik acara Jawa dipakai yang orang sangat jauh dikalkan acaranya di sana agama di Sian acara Hindu di sini di bawah di sana jadi itu membuat orang banyak pindah agama kalau di kalau di Jawa ya itu tadi walaupun berbeda agama atau ugeman atau keyakinan tetapi mereka tetap keleluhur iya sama sama walaupun di mereka tidak ada tetap di kenapa kan Tuhan sudah gariskan bahwa di sini mengalir masuk di tulang masuk di darah ya biar pindah agama modern kan di luhur itu masih ada ini yang di luhur yang sudah menjadi Dewa bersama Tuhan itu kan selalu dikerja makanya ajarannya itu tidak pas kalau ibadah kalau KTP saja Pak ya KTP saja itu kan agama kita juga pakai dari alam dari sang bujik makasih Pak ya yang telah mengisi vlog saya Sumpah C vlog Materwun terima kasih